Tetangga Ibu Tiri penganiayaan anak tolak pelaku kembali tinggal di daerahnya. Sementara Komnas Perlindungan Anak datangi dua korban yang dirawat di rumah sakit umum daerah Koja. Komnas Perlindungan Anak mengecam keras penganiayaan yang dilakukan Ibu Tiri, DM, terhadap kedua anaknya. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Cornelia Gata, menjenguk dua anak yang menjadi korban kekerasan Ibu Tirinya di RS Ude Koja, Jakarta Utara. Cornelia menyebut kondisi kedua korban mulai membaik termasuk sang kakak pasca operasi otak. Komnas Perlindungan Anak juga akan memberikan upaya trauma healing untuk pemulihan sikis kedua korban. Kita mengetahui kan mereka mengalami luka yang cukup serius ya gitu. Dan menurut saya memang yang paling serius itu adalah tentunya sikis mereka gitu. Jadi bisa dibayangkan apa yang mereka alami selama ini yang mungkin luput ya, yang kita nggak pernah tahu, yang akhirnya sekarang terbuka semuanya, tapi ya menyedihkannya dalam keadaan yang sudah seperti ini. Ya mudah-mudahan mereka tetap dibeli perlindungan oleh Tuhan, tetap dikeling oleh orang-orang yang mencintainya, memberikan support ya. Saat ditemui di ruang perawatan, Anton, ayah kedua korban enggan berkomentar lantaran masih syok. Sementara warga yang kesal akibat perlakuan pelaku DM terhadap anaknya, menolak pelaku untuk kembali menetap di lingkungannya di Cilincing, Jakarta Utara. Warga curigai penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya, sudah lama terjadi namun baru diungkap. Terangga, maksudnya adanya kejadian-kejadian sadis begitu, saya juga menolak keberatan untuk balik lagi ke sini. Kalau gitu, berarti pelaku ini diusir ya ibu ya? Iya, nggak boleh tinggal di wilayah sini lagi. Kalau bisa dia ngakuin, salahnya. Kenapa ibu? Keberatannya karena sadisnya itu lho. Pelaku sama warga gimana sih ibu sehari-hari? Tercutup. Tercutup ya ibu ya? Kurang terbuka. Udah memang sama PRT memang sudah disuruh pindah. Karena kan warga sini juga udah pada nggak mau. Oh, warga menolak? Iya, warga menolak. Jadi sama PRT yaudahlah daripada ada kasus lagi apa gimana ya udah sudah pindah aja. Akhirnya suaminya ngambil pesan buat pindah? Iya, pindah. Warga mencurigai penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya sudah lama terjadi namun baru terungkap. Keseharian pelaku dan suaminya dikenal tertutup dan kurang bersosialisasi dengan warga. Sebelumnya, kasus kekerasan terhadap dua anak di bawah umur yang dilakukan ibu tirinya terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara beberapa hari lalu. Dua korban alami luka serius di bagian kepala hingga dirawat intensif di RSUD Koja. Polisi telah tetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka. Andri Prastiono, laporkan untuk NET.